Oke teman-teman ini sedikit saya beritahukan ya untuk jenis tanaman seperti tanaman Ateng Kemala ya teman-teman namanya jenisnya dia memiliki cabang tidak terlalu banyak teman-teman nah jadi sebenarnya untuk perawatan dia tidak terlalu repot ya teman-teman ya dan untuk buah pun dia cukup padat ya teman-teman ya untuk Ateng Kemala ini karena dia tidak pernah berhenti ada buahnya walaupun sudah jadi bunga tetap menyusul deh teman-teman masih tetap ada untuk Ateng Kemala nih ini ya teman-teman ya nah sedangkan untuk perbedaan kopi seperti Ateng Pucuk Merah nih nah ini Ateng Pucuk Merah teman-teman ini memiliki cabang yang lebih rapat ya teman-teman nah ini perawatannya ini sedikit ekstra memang perawatan yang sedikit ekstra karena dia cabangnya cukup rapat ya teman-teman ya nah untuk buah juga tidak kalah ya teman-teman ya nah ini contoh juga Ateng Kemala juga teman-teman teman-teman buahnya dia cukup padat bisa dibilang nah bunganya sudah mulai muncul kembali nih ya nah sedang yang ini ini jenisnya Ateng Super deh teman-teman ini jenis Ateng Super kalau Ateng Super enggak diragukan lagi teman-teman untuk di daerah sini cukup padat dia termasuk juga yang ini ini Ateng Super teman-teman ini juga Ateng Super kalau buah kalau Ateng Super gak usah ragu lagi teman-teman ya memang dia jagonya kalau Ateng Super memang dia sedang untuk perawatan cabang dia sedang sedangkan kalau Ateng Kemala dia untuk perawatan cabang tidak terlalu teman-teman nah oke teman-teman terima kasih ini sedikit info dari saya untuk perbedaan Ateng Kemala dan Ateng Super serta Ateng Pucuk Merah ya teman-teman oke